Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. At coffee underscore slb underscore Jakarta atau order di nomor WA 0815-1709-9128 atau di 0813-1639-9963. Just langsung di order dan rasakan kasiatnya. Hai 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 teman-teman sebelum bobo virtual, balik lagi di Wincang Ranjang pastinya dengan gue Anissa Latas. Oke, beberapa episode belakangan kita sempat ngebahas tentang, yaitu di balik lagi pinggir jurang, pinggir jurang, pinggir jurang. Ini sesuai dengan requestnya teman-teman virtual sebelum bobo. Jadi, kita kasih tema-tema yang memang sesuai dengan requestnya kalian. Dan tema kali ini tentang pinggir jurang, tapi ini tentang sensasi seorang, bukan seorang wanita ya, teman-teman jatuh seorang pasangan berhubungan seks di public area. Iya gak sih? Iya gak sih? Udah terhadap dia. Langsung aja, halo. Hai. Kamu lemes-lemes tapi gemesin gitu? Enggak ya? Oke. Eh, kenalan dulu? Sibuk apa? Aku kerja di salah satu hotel. Salah satu hotel bilangnya Jakarta? Iya. Oke, udah berapa lama? Kurang lebih udah berapa lama ya? Tiga tahunan lah. Oke, sebagai apa di sana? Gritter. Oh, Gritter. Nah, kalau di hotel tuh, wah, kalau ngelias masalah hotel, banyak yang aneh-aneh gak sih? Banyak banget. Banyak banget. Banget-banget. Banget-banget. Anehnya tuh gimana? Nah, maksudnya kan orang image-nya, maksudnya kalau orang masuk hotel, ada yang buat check-in. Check-in. Pasti check-in sih. Maksudnya, gak mungkin check-in. Ada yang cuma makan doang. Oke, paling kayak meeting gitu-gitu doang kan? Di restorannya segala macem. Tapi kan maksudnya, kalau udah ke hotel tuh, konotasinya agak-agak gimana kan? Staycation terlarang. Terus staycation terlarang. Terus kamu sendiri gimana? Terus kamu sendiri gimana? Terus kamu pernah ada yang aneh-aneh gitu gak? Aneh-aneh. Masih dalam pengunjung ke kitanya gitu. Banyak. Anehnya? Paling ada bahasa-bahasnya yang tinggal gimana ya. Tama-tau pun. Pengunjung-unjungnya pas lagi di saat publikasi, ntar chatnya aneh-aneh. Aneh-anehnya? Kamu mau gak temenin aku? Ntar kalau misalnya, udah jam istirahat, kan kita dapat istirahat satu jam. Kita bilang, satu jam ke atas ya, gak harus kian. Tuk ada langsung juga ada yang ngomong. Kayak gitu. Kita kan Mbak Gendy kayak semacam dormen ya. Kayak gitu. Jadi, mau gak? Nah, kalau kayak gitu lo ladenin gak? Enggak. Enggak diladenin? Enggak. Kenapa? Takut. Takut kegep pacar lo atau takut? Kegep. Ke pacar? Tapi boleh gak sih? Sorry ya, terus ini agak melenceng nih. Kalau lo di hotel, kerja di hotel, terus ada tamu yang minta dilayanin gitu. Saat lo layanin, lo kena pelanggaran gitu gak sih? Dari hotelnya? Kena. Oh, kena ya? Karena kita kan sebagai greeter itu gak boleh untuk masuk ke area kayak room. Oke. Gitu, kayak di dalam kamarnya ya. Yang bisa masuk situ, room service aja. Karena kita jaganya itu cuma di ballroom, kayak gitu-gitu. Tempat-tempat event gitu. Nah, oke. Nah, lalu ini cukup menarik si kamu punya fantasy sex di public area nih. Ini gimana aja public area tuh maksudnya? Kayak di kerjaan. Waktu itu pernah di kerjaan cowok juga. Di hotel? Enggak di kerja. Bukan, cowok kan kerja di cafe. Oke, di cafe. Terus, pas lagi main, kan aku masuk jam siang tuh. Mampir ke kekerjaan cowok aku. Terus, pas, apa sih? Kebetulan sepi ya kan. Orang pada sibuk-sibuk-sibuk pergantian shift gitu kan. Terus, yaudah, lagi ngobrol berdua. Yang namanya cowok-cewek, tau kan? Kayak gitu. Ngobrol-ngobrol berdua. Terus? Ngobrol-ngobrol. Penang tangan. Nggak lama ciuman. Yaudah. Pas si cowok aku ini melihat situasi. Enggak sih. Cuma pas ke depan, tiba-tiba kayak aman nih. Akhirnya mainnya dimana? Di sofa belakang. Di sofa belakang tuh sofa belakang. Kayak di sini tuh kayak buat tempat apa ya? Buat tempat ngobrol sih. Buat tempat kayak ngerokok. Di coffee shopnya? Iya, tapi di ruangan belakang gitu ada buat kursus karyawan. Oke. Emang ada CCTV? Kebetulan sih nggak ada. Iya, kalau CCTV lo bisa minta tuh boleh dong kirimkan ke handphone gue. Tapi pernah loh. Aku pake itu. Video sendiri. Maksudnya? Rekam sendiri. Kayak gitu. Kamu main sama pacar kamu terus kamu rekam. Nah, mainnya dimana? Di situ juga. di tempat yang sama? Di tempat kerja cowok? Iya, waktu itu tapi pas lagi udah tutup. Udah closing. Bener-bener yang udah ada orang. Cuman ada temennya itu dua orang di depan, di luar ya, di luar ruangan itu lagi main game. Oke. Yaudah. Pasti itu temennya main game itu cowok lo mainin lo. Iya. di otak langsung gini. Gimana kalau sekali-kali direkam kayaknya lebih enak kali ya. Kalau rekam? Terus rekamannya masih ada sampai sekarang? Enggak loh. Cuman dua hari. Hari takut. Karena kan di galeri itu kan siap di Google. Takutnya kesimpannya di Google. Terus kalau kesimpannya di Google kenapa emang? Kita lupa. Terus ada yang tahu password atau itu kita. Mereka sebar ya. Mengajadi seluruh rakyat Indonesia menonton. Jadi pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. Nah. Tunggu, balik lagi. Lu bikin video itu baru itu kali pertama atau setelah itu lu bikin lagi-bikin lagi? Pertama kali. Udah. Karena gimana ya? Itu di ruangan ya? Kayaknya enggak enggak kayak enggak ada tantangannya gitu kalau duduk dalam ruangan. enggak kurang suka sebenarnya. Emang sukanya gimana? Kayak gimana yang menantang gitu. Yang menantang tuh gimana? Nah, lu pernah gini lu pernah main dimana aja di publik air? Bestman. Di bestman itu berarti mainnya di mobil? Eh, ribet enggak sih main di mobil? Enggak. Justru yang enakan di mobil. Daripada di toilet. Yang goyang gitu. Daripada di toilet. Lu pernah main di toilet juga? Pernah. Oke, kita bahas satu-satu ya main di mobil. Nah, main di mobil itu emang enggak ketahuan orang-orang? Maksudnya mobil lu yang tipe kaca yang hitam banget gitu. Memang ini ya, mobil-mobil mesum gitu ya. Iya kan? Ada orang tuh sengaja yang memang mobilnya diitamin gitu kacanya. Biar kalau ngapa-ngapain itu enggak kelihatan orang di luar gitu. Lalu mobil lu gitu? Oke, memang nyatanya gitu ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Karena kebetulan mungkin. Nah, kalau main di mobil itu gimana? Duduk. Gue deh, duduk. Terus kalau misalnya lagi mainnya di kursi depan, di kursi depan, di tengah, atau di bagasi mobil? Ekstrim kalau di bagasi ya? Ya, enggak tahu. Gue sih enggak pernah ya. Maksudnya, gue nanya nih, kali aja. Di kursi depan? Kursi depan pernah, kursi tengah pernah? Lebih enak main di kursi mana? Kursi depan. Kursi depan? Itu awal-mulanya gimana sih kalau lu bisa main di mobil? Gara-gara pegangan tangan? Enggak. Emang udah niat main di mobil? Kalau lu di mobil tuh kayak pas lagi jemput, itu masuk. Enggak tahu pas lagi ngapain, kok sepi ya? Kayak gitu. Dan si coba aku kayak ngebelai gitu kan. Terus langsung lah. Iya kali ya. Langsung alir, boleh? Boleh? Gimana maksudnya? Boleh, yuk. Lo yang bilang boleh apa pacar lo yang bilang boleh? Iya lah. Terus masuk? Baik kok. Terus, emang aman? Gitu ya? Lo tengok-tengok, aman gak sih? Aman gak ada security? Terus, yaudah. Gercep tapi ya. Cepet, gerak cepet gitu. Kaling gak 10 menit itu harus sudah selesai. Oke, nah terus gaya apa aja tuh kalau di mobil? Mainnya? Pangku-pangkuan. Pangku-pangkuan, lo yang di atas apa yang di bawah? Aku di atas. Aku di atas. Aku di pangku mudia. Aku di pangku mudia. Nah terus, flow play-nya gimana? Cuman-cuman? Iya, terus biasalah pegang sono sini-sono sini. Sat-sut-sut ya? Iya. Pokoknya, sut-sut-sut-sut. Itu sangat paling. Sut-sut-sut-sut. Terus pegang. Terus, akhirnya, gaya apa aja? Kalau main di mobil itu bisa gak apa? Duduk. Setengah tidur. Setengah tidur itu? Jadi, oh kursinya di kebelakangin gitu ya? Terus, kayak, ntar kalau di, gak apa sih namanya, kelamaan, pindah ke belakang. Kalau belakang lebih cepet, karena langsung bisa tidur. Tiduran kalau di belakang. Nah, biasanya yang di atas siapa? Kalau main di belakang? Aku. Oh, tetap lo? Biar cepet-cepetnya. Kalau cowok tuh kan, biasanya, pasti cepet keluar. Kalau cewek itu, paling lama sih keluar, menurut aku sih. Kalau yang agak lama keluar, jadi harus ditungguin dulu. Jadi, harus aku yang main. Biar tahu titik-titik, yang ini ya? Titik-titik yahutnya. Jadi, kalau aku udah mau keluar nih, keluarnya bareng. Keluarnya di mana? Di dalam. Tapi kan pakai pengaman. Oh, tetap ya. Berarti kemana-mana bawa kondom? Iya. Di mobil. Oh, di mobil. Tapi kan lo gak perlu main di mobil. Ya, tapi kan sedia. Siapa tahu pas lagi di toilet, ya kan. Sedia kondom sebelum dipakai? Sedia pengaman sebelum dipakai. Itu kalau di mobil. Pernah? Berapa kali main kalau di mobil? Sekali. Oh, sekali. Pernah gak sih ke-gap? Lo lagi main di mobil, terus ke-gap mobil sebelah, atau ke-gap security? Hampir. Ke-gap sama ibu-ibu yang lagi ke arah mobil sama anaknya. Terus, mungkin waktu itu saking gak, iya kali ya. Gak sadar, jadi langsung, mobil itu goyang. Tahu kan? Kalau kita lagi agak, yang geraknya agak ekstrim dikit, yang agak kenceng dikit, mobil pasti goyang dikit. Pas itu, kebetulan ibu itu sebrangnya mobilnya. Sebrang mobil kita gitu. Gak tau, gak tau ibu itu udah lama, atau udah, apa, baru di situ ya. Pas udah selesai, beset, ada ibu itu. Langsung, gitu. Nah, kalau main di mobil, lo ribet gak sih? Maksudnya, lo pake celana, pake baju gitu. Sebenarnya, aku tuh tipikal orang yang gak suka pake celana. Terus pake? Pake rok. Oke, jadi tinggal angkat gitu kan? Iya, iya udah. Udah gitu. Apa sih, cari yang simpel-sepetnya aja gitu? Karena itu pasti sih, kalau di mobil itu, pernah yang namanya, kita lagi di parkir depan mall. Parkir depan mall? Terus lumayan di mobil? Karena waktu itu kita lagi ngantri parkir. Terus main di situ juga. Kan ngantri parkir tuh, antriannya kan cepet gak seberapa lama. Iya, tapi kan kita agak minggir sedikit. Kan karena panjang, kalau tuh lagi ngantri. Pokoknya ngantri mau masuk, tuh langsung, yaudah minggir dulu deh. Minggir ke seberangnya dikit, ntar kalau misalnya kayak, udah itu baru kita maju. Pokoknya sering sih, kalau lebih seringan di mobil, makanya sedia itu di mobil. Oke. Itu gak ketahuan? Enggak. Belum, belum pernah. Belum pernah ketahuan. Jangan sampai, yang men-trigger lo bisa, tiba-tiba horny untuk main di mobil tuh? Kalau cowok lo lagi pake opahku. Lebih suka masih, lo terangsang ya, kalau sama cowok-cowok wangi gitu ya. Ya jujur, kalau misalnya setiap ketemu cowok nih, kayaknya, aduh gitu. Cowok lo atau cowok yang lain? Ke cowok lain gitu, cuman kan, pahan diri. Cuman kan gak bisa dipakai ya. Tahan diri. Tahan diri. Jadi lo tuh horny kalau? Gak cowok tuh wangi, bersih. Langsung tuh ya. Kayak kerjaan di hotel itu kan, gitu, gudan banget. Iya, cowok-cowok yang najis-najis. Pake jas, pake dasi kan. Kayak gitu. Kayak saya lo pengen buka ruk tuh langsung? Enggak. Enggak aja yang ikut, ayo mas gitu. Nah selain itu, dimana lagi? Toilet. Hah? Toilet mana nih? Tempat, tempat kamu kerja? Enggak. Tempat mana? Di klub. Di klub? Lagi dugem. Banjir. Lagi mabok kan? Lo niat banget sih. Nah, kan kalau di klub itu kan, toiletnya ada toilet ake-ake sama perempuan. Masalah gue? Bisa masuk. Bisa masuk? Kan sepi. Bisa. Enggak ada orang kebetulan waktu itu. Emang sih apa? Kebawahnya kan kebuka. Tapi bisa. Kebawahnya kebuka tuh maksudnya? Pintunya gak nyampe bawah. Oh, pintunya gak nyampe bawah? Iya. Kan kalau di klub itu bisa, pintunya nyampe bawah. Iya kan gak nyampe, gak ketutup banget kan, kakinya pasti kelihatan. Itu kadang mikir, ketauan gak ya, ketauan gak ya. Udahlah. Gercep gitu. Masih cepet. Gerak cepet. Yang namanya lagi mabuk kan, pasti beda-beda ya orangnya. Kalau tipe aku tuh, kalau lagi mabuk, pengen. Kalau kena alkohol. Lu gak kena alkohol, juga pengen. Iya kan dari ceritanya sih. Iya sih. Tapi maksud gue, rasain gak? Gak pernah gue main di toilet. Telet umum pula. Lu gak bisa. Tapi kepepet sih bener. Lu mah kepepet mulu kayaknya deh. Atau memang sengaja. Maksudnya momen-momen kayak gitu, kayak contoh. Kayak main di mobil, main di tempat kerja cowok lo, terus main di toilet. Itu memang lo rencanakan, atau memang, yaudah ngalir gitu aja, ke bawah situasi dan kondisi mungkin. Gak mungkin direncanain sih, tapi gimana ada kesempatan, disitu kita main. Nah, kalau main di toilet tuh gimana? Gaya dogi. Oh, dogi. Setengah dogi ya bisa. Setengah dogi tuh gimana ya? Yang kakinya diangkat satu. Oke. Oke. Kakinya diangkat satu. Oke, oke. Nah, lu lebih cepet keluar gaya apa? Gaya apa? Ya, penting pas aku yang agresif, lebih akunya yang main gitu. Yang mainin, baru cepet keluar. Tapi kalau misalnya si cowoknya yang main, apa ya? Susah. Lu memang bilang minan ya? Nah, yang bikin lo cepet keluar, gaya apa? Atau semua gaya yang penting, lo yang ngatur? Kayaknya semua gaya cepet, yang penting aku yang mainin deh. Meskipun gaya dogi pun, kan aku juga bisa main. Iya. Gaya tidur pun apalagi? Missionary, lo di bawah? Enggak. Di atas. Oh, cowoknya di bawah? Di atas. Oh, lebih suka di atas? Lebih suka di atas. Wah, cewek lama. Luaranya. Iya, harus dapet yang sampai jumlah lama. Harus pentok banget gitu. Harus kementok banget ya? Iya, kadang-kadang cowok kalau di atas kan, nggak tahu di mentokinya. Cuman berasa mentok di atur. Lo bisa setting dong? Iya, setting. Cuman, kayaknya kurang mentok aja. Kurang mentok. Enakan yang di atas, kita yang di atas, tapi lebih mentok. Pernah nyoba gaya yang aneh-aneh nggak sih? Pernah. Apa? Gaya apa? Apa? Sikat miring. Apa sih? Namanya yang... Jadi, pernah ya, kepala aku di bawah. Dan si cowok aku berdiri. Jadi aku begini. Oh my God. Iya. Jadi begini. Eh bisa. Jadi begini. Eh gimana sih? Bisa kan? Gimana sih? Cowok lo berdiri. Cowok aku berdiri. Kepala aku di bawah. Kepala lo di bawah. Kaki aku... Dipegangin sama cowok. Dipegangin. Pas lagi begini, kaki aku yang dipegang cuma satu. Sebelah doang. Jadi kaki aku yang satu ngitin tembok. Oke. Itu masuknya ke... Miss V loh. Kalau belakang nggak berani. Bukan kebayang gayanya gimana sih? Ya ampun. Ada video-nya. Kepala nggak? Tadi setelah videonya. Iya. Video nggak tuh? Nggak. Coba ada videonya. Tapi itu ekstrim. Maksudnya... Iya lah. Maksudnya gue juga nggak kebayang gayanya. Emang belum pernah ada kayaknya. Nonton di film-film bukep itu belum ada. Masa? Serius? Kayaknya ya. Nggak sih sih gue nggak kayaknya. Nggak sih? Gitu. Iya, lo nya di bawah sini kan? Coba aku udah atas. Tapi tetep tumpuan lo, belakang lo di kasur? Nggak. Diangkat. Nggak diangkat langsung berdiri gitu. Nggak ya. Cuma kayak aku yang agak kayang gitu. Oh, oke. Iya, iya, iya. Kebayang, kebayang, kebayang. Oke. Di bolak-balik. Tapi itu mah nggak nyampe lama sih. Capek. Pasti ganti gaya lagi. Terus gaya apalagi yang aneh-aneh? Nggak yang aneh sih. Cildak. Apa? Cildak. Apa sih ya? Cildak tuh gimana? Gila. Sama aja sih. Berdiri kaki diangkat satu. Oh, gaya berdiri. Yang berdiri long. Dua-duanya berdiri. Terus kaki diangkat satu. Tapi depan-depanan apa? Depan-depanan. 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 Kaki dinaikin satu. Itu apa? Cildak. Iya, kali ya. Kurang tahu sih nama-nama gayanya tuh. Itu cildak singkatannya apa? Apa sih? Ya kayak gitu pokoknya kaki. Si apa? Kaki dinaikin satu. Namanya lupa. Enggak tanya apa sih. Kok kayak gitu? Kan lagi cerita sama teman. Cuman tuh. Oh berarti juga cildak. Kayak gitu. Cildak. Oke. Lu emang hyperseks atau gimana sih? Bukan hyper sih. Aku sih lebih suka yang namanya kalau lagi ngesek itu. Nggak mau. Sebenarnya kurang suka di kamar. Lebih suka yang di tempat umum. Oke. Tapi pernah enggak main sama cowok lo di kamar gitu, di ruangan? Pasti pernah. Kalau lagi kita lagi liburan terus nginep. Kayak gitu. Tapi enggak. Enggak gimana gitu. Enggak buas banget gitu. Kayaknya enggak ada tantangan sama sekali. Oh soalnya yang tantangan gitu ya. Sensasi-sensasi. Kolam umum pernah. Apartemen tapi. Kolam renang. Lanjir. Itu pas lagi renang-renang. Emang enggak ada CCTV? Ya itu dia kan ada CCTV. Enggak tahu. Kan yang mananya tertentang kan enggak mungkin CCTV-nya sampai dalam kolam kan. Ya kita gendongan, kita tuh di pojokan. Jadi aku ngadep ke ngebelakangin si cowokku. Kayak gitu. Sensasi-sensasi gimana kalau medikolam renang? Enak. Lusperi. Karena kapalritnya masuk ke... Itu loh ya? Iya. Kena kapalritnya kali ya. Iya lah. Ya kan keluar masuk-keluar masuk gitu. Air kan ngikut ya. Iya bener. Sekarang koru. Terusperi banget. Aduh. Tapi enak. Paling menantang. Paling menantang. Main di mana? Main di apa? Rooftop. Astagfirullahaladzim. Rooftop mana lagi ini? Hotel. Di penghinepannya. Kok bisa main di rooftop? Ya itu kebetulan kayak... Jangan-jangan lo booking rooftop-nya ya. Bukan booking kamarnya. Kita lagi ngerokok di atas ya kan. Kayaknya gak ada CCTV deh gitu. Mulai gitu. Jadi di pojok. Tetep selalu di pojokan ya Wak. Di apa? Di belakang kursinya gitu. Berdiri di pojokan kayak kita lagi. Apa? Mandangin. Bulan gak deh. Iya loh. Lajak. Iya ya. Terus itu. Gitu. Nah kalau main kayak di rooftop, di kamar mandi, di kolom renang. Maksudnya kan memang public area yang ya siapa aja bisa ke situ gitu. Siapa aja bisa lihat. Tiba-tiba. Ternah gak lo sampai ke gap kelihatan? Dilihat orang? Tidak pernah. Atau kita gak sadar gak tahu. Mungkin orang... Mungkin ada yang lihat tapi langsung masuk mungkin. Tapi kita gak pernah sadar. Mungkin kita lagi enak, lagi menikmati. Gimana sih? Kayaknya... Lalu lewat itu juga kelihatan. Digit-git cowok tahu rasa ya. Iya, iya, iya. Bisa jadi. Ini berarti lu udah berapa lama sama cowok? Udah... Dua tahun. Eh, dua tahun setengah. Dua tahun setengah. Nah, awal-mulanya kepikiran untuk berhubungan bersensasi di publik area itu gimana? Sebenarnya gak ada. Bukan... Gimana ya? Ya itu tadi di awalnya dikerjaan si cowokku ini gak ada awal-mulanya pengen atau enggak deh. Kok kayaknya pas abis semain kok kayaknya lebih enak ya? Kayak ada yang nonton gitu. Emang ada yang? Perasaan lu dulu gak? Kok ini sampai di video ini? Kalau nonton video sendiri ya ketawa-ketawa. Iya, ekspresi lu saat nonton video sendiri ketawa-ketawa. Gila ya gitu. Tapi lu suka nonton bokep juga gak sih? Dulu pernah. Semenjak punya pasangan itu enggak. Kalau pas punya pasangan gak usah pake nonton bokep ya. Lu dipegang tangannya aja udah langsung buka rok ya? Iya, asal yang penting cowoknya pake minyak wangi. Jangan pulang kerja semasa megang. Gitu. Oh gitu. Serius. Serius nge-lo. Berarti bisa mandi dulu. Oke kan. Bersih-bersih. Kalau perlu pake aromaterapi deh. Ruangannya. Oh, ruangannya. Oh, memang lu ini ya. Nge-create moment ya. Sesuai dengan apa yang lu mau. Tapi pernah gak lu main sama cowok lu dengan kondisi cowok lagi gak wangi? Enggak mau. Tapi pernah. Pernah. Tapi enggak. Kitanya enggak nyaman. Maksudnya enggak. Ya namanya puas enggak. Cuman kayak nahan gitu. Tentang. Masem. Tapi enggak keluar serius. Lo enggak keluar? Enggak keluar. Cukup dia yang keluar. Abis itu udah. Semuanya gitu. Langsung marah kayak. Jadi kok jadinya gue mau hasil dia doang ya? Gitu marahnya itu sebenarnya. Lohnya gak dapet enak kan? Dia mandi disana dulu gitu. Langsung. Nah abis mandi udah wangi terus baru lo sikat lagi? Iya. Nunggu berapa jam. Nah sehari lo gini. Lo tipe kali yang kalau main sama cowok lo sehari bisa berapa kali? Kan ketemunya juga jarang. Kalau misalnya libur lagi bareng. Bisikat terus sehari ya? Enggak. Enggak. Kalian dua kali, tiga kali lah. Tiga kali paling banyak. Pagi, siang, sore kayak minum obat. Oke. Oh malemnya enggak ya? Malemnya istirahat ya? Malemnya masing-masing. Oh gitu. Ke rumah masing-masing. Oh enggak? Enggak semaleman, enggak seharian sama ayang? Enggak. Siang aja udah cukup. Nah kalau lagi kondisi jauh gitu, terus lo lagi HR nih. Lo gimana? Yang aku lagi pengen banget. Tidak pernah gitu lagi kerja. Makan siang. Aku suruh ke tempat kekerjaan aku. Terus mainnya gimana? Di kita kan karyawan. Enggak. Karyawan itu kan dapet kamar. Di hotel itu. Yaudah masuk. Sebenarnya kan cowok itu sendiri, cewek sendiri kan. Cuman kan sampingan. Sedangkan kita kalau istirahat itu gantian kan. Yang makan. Misalnya yang lain makan, yang satu di atas. Enggak semuanya langsung bareng berkepengitri gitu. Nah lo mainnya di kamar. Kebetulan. Itu cuman bisa dihitung. Buat begituan doang. Lo bilangnya gimana sama pacar lo saat itu? Lagi kepengen. Yang? Di sini dong. Diinget tau di sini gitu. Dia tau tuh kode gitu. Ya emang kenapa di sini? Di sini apa? Tau nih gue maksudnya apa. Langsung otwbeb gitu kan. Naik kuda langsung ya kan. Biar cepet. Entah gak sih? Ada kan videonya kayak gitu. Kantong Doraemon. Oh pinta Doraemon. Ya kan ada tuh yang video lucu yang. Sayang di rumahku gak ada siapa-siapa nih gitu kan. Itu ceweknya langsung otwbeb naik kuda. Biar cepet. Itu malah cepet kuda mau lama. Ini kembali naik mobil. Enggak. Bukan naik mobil pas makan siapa dia naik grab motor. Oh biar cepet. Mobil macet. Penang main di parkiran motor gak? Enggak. Terlalu umum banget. Baru begini ya kan? Langsung park. Ditonton penyakit. Tapi lu gak suka tabok om segreti. Tiba-tiba kalian suka main ditonton sama orang gak? Belum pernah. Kayaknya pengen. Pernah tau? Punya pikiran. Gimana kalau kita main di tempat umum tapi yang nonton kita. Nah gilaan sih. Ya gak tau. Ya gila sih. Tapi lu gak pikiran? Enggak. Iya berdua punya pikiran kayak gitu. Enak kali ya? Ditonton. Kayak gitu. Jadi kayak semacam. Ini gaya apa yang kurang gitu. Cika lu. Kepikiran lu. Gini lo kan gak sih? Iya ada sih. Maksudnya kayak gitu ya. Tapi sahaja. Bukan sahaja aja. Masih bebas-bebas aja. Rusa dulu itu sih. Dosa-dosa lo. Gue pikir. Apa namanya? Kalau main bareng-bareng gitu. Pernah gak? Sama temen. Jadi. Like a sex party maybe. Enggak pernah. Enggak pernah. Kalau yang itu. Belum pernah nyoba. Karena. Belum ada kesempatan juga. Sensasi sex apa yang bakal lo lakuin? Atau gak? Yang lo pengen coba. Selain main. Ditonton sama temen-temen lo. Apa ya? Kalau. Bisa gak sih? Kita main lagi. Pas main bola. Di saat lagi. Hore gitu. Enjir. Jadi lo jadi penonton ya sama pacar lo. Seorang di saat lagi sibuk. Kan hore. Kita hore tapi hore nya lain. Oke. Tapi kayaknya konyola. Stadion gitu ya. Aneh gak sih? Enggak tahu. Lo pengen gitu ya? Pengen coba kayak gitu ya? Jadi orang hore kita hore juga. Berarti dilihatin orang juga dong itu? Kan orang pada sibuk. Itu sibuk-sibuknya sebelah lo. Sebelah lo sibuk ngeliatin lo lo. Kan pake rok. Alsanya pangku capek. Oke. Kalau bisa lo bawain. Bawain ikan sarung nih sekali. Agar gak kelihatan banget sama alasan ganti gitu ya? Ganti rok. Pegangin dong yang alasan. Orang-orang ganti pemain. Ini ganti rok. Ganti itu. Tapi lo selalu kalau main. Eh kalau ketemu sama celah lo pake rok emang? Iya. Paling gak suka sebenarnya pake celana karena kesini tadi hujat. Jadi? Nah dihujat. Dihujat sama siapa? Gak hujan. Oh hujan. Jujur kalau misalnya berangkat kerja pun aku tetep pake rok. Kalau misalnya gak celana yang kulot gitu. Paling banter celana itu lejing. Udah ya. Paling gak suka pake yang sempit-sempit itu kayak gerah gitu. Tapi biasa kali ya pake rok. Iya mungkin karena memang kamu lebih nyamannya pake rok kali ya. Buat lantai-lantai siapa tau kan nanti pulang dijemput oke gitu. Oh gitu. Sedia rok ya. Sedia rok sebelum ribet. Tapi emang gue sih gak kebayang ya kalau mainnya kayak di tempat-tempat kayak gitu. Nah terus kalau main di tempat gitu. Selain menantang. Kayak pasti menantang banget sih kalau menurut gue ya. Selain menantang gitu. Selain sensasi yang lo dapet. Apa lagi? Mungkin kayak kepuasankah? Puas banget kayak wow gitu. Puas banget. Kelimaksnya tuh gimana kelimaksnya? Teriak. Hah? Teriak. Meskipun dalam mobil tetep teriak. Tapi kan kedap suara. Nah kalau di publik area ya dikele. Paling gitu. Paling gigit. Paling kalau kayak gigit tangan. Gigit apa namanya kain. Baju loh. Kalau di kolam renang paling gigit tangan gitu. Kayak gitu. Oke. Wow. Padahal di kolam renang itu ada sekurita bolak-balik. Ajak join dong? Jangan. Oh jangan. Tapi pernah gak kepikiran buat main bertiga, berempat, rame-rame gitu? Belum sih. Kalau ada kesempatan boleh. Domblak. Tapi lo kepikiran untuk main? Entah maksudnya. Entah tadi sam atau di gengbang gitu. Kepikiran gak? Enggak. Enggak lah kalau di gengbang. Kalau tadi sam? Enggak juga. Tadi lo udah kepikiran mau. Cuman kan kalau misalnya ada kesempatan. Kalau gak ada kan gak harus dipikirin. Aduh. Lo lebih prefer. Nih ya. Seandainya ya. Seandainya. Lo diajak Trisam. Lo lebih prefer cowoknya dua. Atau. Ceweknya yang dua. Cowoknya dua lah. Jangan ceweknya dua. Berarti lo mau enak sendiri dong lo. Iya. Kan kan. Otomatis kan yang satu cowok aku. Iya lah. Mungkin yang satunya kan temen. Ntar kalau misalnya cowoknya dua kan enak di aku. Kalau ceweknya dua. Jadi gak mikirin aku cemburu. Kayak kan ntar kalau yang ceweknya dua aku mikirin cemburu. Anjir. Wah anjir lebih anak artis. Gila lagi daripada gue. Penggilarannya lama banget pasti lah. Oh iya. Ya kan lo bisa pakai cara yang lain untuk masing cowok. Atas bawah gitu ya. Satu di atas, satu di bawah. Ya gak tau kesempatan. Jangan nanya gue. Lebih mendingan. Cowoknya dua. Cowoknya dua. Kebayang gaya apa enggak? Kalau lo mau main. Kebayang. Gimana coba? Si misalnya nih. Aku lebih baik yang di tengah. Nah cowok si cewek. Si cowok satu lagi. Di atas aku. Cowok aku di tengah. Di cowok lo masukin ke situ. Iya. Si cowoknya tuh di atas. Iya. Kalau gak sembari pegang dada. Koyo dada. Oke. Gitu ya. Bu ya lo tolong. Aduh duduk. Tetap enak loh. Terus. Oh berarti dia pernah coba? Enggak kayaknya enak. Kayaknya enak banget. Perlu dicoba. Seandainya. Lo kepengen banget nyoba itu. Menurutnya cowok lo bakal ngejinin gak? Atau lo berusaha untuk. Yang coba yuk tiga yuk. Tapi cowoknya dua. Tadi pura-pura nyidam. Hah? Pura-pura nyidam kali. Wajir. Bunting dong lo. Ih pura-pura nyidam. Soalnya kalau misalnya. Yang langsung gitu. Gak mungkin. Karena cowok aku tuh tipe yang. Jemburu. Dia kan gak sensasi doang mungkin gitu. Iya mungkin. Kayaknya seru deh. Kalau kita tuh bersensasi. Terisan. Kalau gue cowoknya dua. Aku yang main sedia sih. Ntar dia lagi yang minta ceweknya dua. Nah. Sudah. Gitu. Gimana? Gimana dong lo? Iya gak mau. Egois. Cewek kan emang terkenal. Egois. Oke. Yaitulah perempuan ya. Mau enaknya aja. Intinya mau enaknya aja. Harus menang. Harus menang. Pertama, perempuan tidak pernah salah. Kedua, kalau perempuan salah. Balik ke perso pertama. Pertama. Iya. Intinya. Sudah menang aja. Gak mungkin salah. Oke. Iya sih. Iya sih lagi gue. Gue banget tuh ngaku. Kayaknya gue. Oke. Teman-teman sebelum bobo. Virtual. Ada ini gak? Coba. Main di public area kira-kira. Rekomendasi tempatnya apa? Rekomendasinya kalau di public itu apa ya? Saya public itu di kolam renang aja. Sakit tapi lebih enak. Sakit tapi lebih enak ya? Iya. Nah lo pernah gak sih masih kalau lagi main gitu kan? Lo suka lo dikeluarin di dalam? Kalau main. Di dalam tapi pakai kondom. Pernah gak keluarin di luar gitu? Di luar tapi pernah sekali. Atau di muka lo? Atau di apa lo tuh? Telen di muka kalau telen gak mau? Kenapa? Kalau telen tuh kita gak tahu. Kondisi superma itu kan bener-bener yang bagus atau enggak? Kalau enggak bagus jadi penyakit. Kalau misalnya bagus katanya itu vitamin. Itulah di muka. Iya. Itung-itung krim malam gak ya? Katanya semakin sering maskaran pakai sperma lebih bagus. Masa sih? Iya. Jadi lo maskeran pakai sperma? Iya enggak setiap hari. Tapi setiap kalau pas lagi gak pakai kondom, pasti dikeluarinnya di muka, kalau enggak di dada. Nah lo lebih suka dikeluarinnya di mana? Di muka. Maskaran-maskeran. Lo kenapa maskaran? Kan gak mungkin kita abis main itu langsung ke omor mandi. Enggak kan? Pasti capek dulu, sembari ngeringin. Nah kalau di public area kan lo gak punya banyak waktu untuk maskeran pakai sperma itu. Lo belum pernah gak pakai kondom lo di public area itu? Enggak pernah. Selalu pakai kondom. Kalau lo pakai kondom. Berarti kalau di kamar, di ruangan, baru lo gak pakai kondom. Itu kalau ke pepet gak ada kondom, baru gak ada kondom. Enggak, baru di luar-kondom. Luar-kondom. Itu. Tapi gak enak. Kalau di luar itu gak enak. Kenapa gak enak? Enggak ada rasa. Cowok itu kan, kalau... Kalau masih, kalau keluarnya itu baru berasa enaknya si cewek sama, misalnya keluar bareng nih. Si cowoknya juga keluar. Berasanya itu di saat keluar cowok itu. Ya, kembang sebareng-bareng ya. Kayak berasa. Kayak kembang kembang kempes. Apa sih? Kayak mengembang kempes. Terus kesalahan lagi. Maaf ya teman-teman. Semangat ngobo ya. Oke gitu. Kalau keluar di dalam kan berasa. Itu yang berasa yang... Pas keluar dalam, tapi gak pakai kondom. Eh, pas mau keluar, keluarnya dikeluar. Gak perasa apa-apa. Tapi takut hamil gak sih? Kalau gak pakai kondom. Kenapa? Takut hamil gak? Ya itu tadi kan otomatis dikeluarinya di luar. Oh gitu. Kalau gak pakai kondom di luar. Kalau pakai kondom di dalam, jadi kan aman. Lebih aman. Tapi pasti kelepasan dong? Pernah dong kelepasan? Masa gak pernah? Apanya? Kelepasan, gak pakai kondom, keluar di dalam? Enggak. Oh, gak pernah. Harus selalu jaga. Main aman ya? Main cantik. Main cantik. Kalau seandainya nih, lo kegep lagi main sama orang di luar. Gimana? Apa ya? Kalau dikawinin keliling kampung, lo diarak-arak. Kalau bisa terusin aja sih. Eh! Lo lanjutin. Tetep ya? Kalau bisa. Terusin aja udah gak apa-apa. Terusin nanggung. Santanya nih ya. Ini contoh nih. Lo lagi main. Lo lagi main sama cowok lo. Terus sedang lihat lo ada yang ngegepin lo. Orang lain yang ngepin. Iya. Orang lain yang ngepin lo. Lo bilang, Bang, sebentar ya tunggu. Masih kentang. Masih kentang. Pasti langsung cabut. Gitu. Daripada diarak. Nah, kan kalau diarakatung kampung tuh gimana dong? Ya, malulah. Udah kesan kerja di hotel itu. Mau sebagus apapun hotel, kalau cewek kan pasti punya tanda kotik. Yang negatif. Ya, takutnya lagi dipikir cewek apa-apa. Masih ya udah gitu. Hah, diarak. Ya Allah. Cuman gara-gara. Itu doa. Nah, lo main di pinggir. Eh, di pinggir kampung. Lo main di public area. Karena memang sensasinya tuh. Karena memang lo males bayar hotel. Enggak. Bayar bukian hotel. Sensasi. Sensasi. Lebih suka yang menantang. Punya kepuasan tersendiri ya menurut aku. Main di pinggir pantai mungkin. Atau di pinggir jurang lebih menantang. Ngelinding. Saking gak sadar. Pantai. Pantai belum. 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 Mungkin belum nemu ya. Yang tepat. Tempatnya tuh dimananya gitu. Kalau temen sih seringnya. Pantai lagi enak loh. Nah, temen lo pernah di pantai? Ya. Karena diajarin kan di pantai lebih enak. Lebih seru. Kayak gitu. Kayak film-film barat gitu ya. Ah, main di pinggir pantai. Serunya gimana kalau main di pinggir pantai? Kamu ceritanya gimana? Ceritanya kan lebih seru. Kalau misalnya kita lagi sebel. Tapi lagi pengen. Sebel sama cewek. Ceweknya. Terus lagi pengen. Karena masih banyak bule lewat tuh. Liatin aja buat sensasi di muka. Bayangin aja tuh cewek. Oh ya gila. Mainnya sama ceweknya. Tapi ngebayangin nih muka cewek lain. Muka bule. Iya. Tapi kan bisa takut nanti mah. Kalau misalnya mau ratekin ya jangan lah. Loh berarti itu kan public area. Maksudnya banyak orang yang nonton? Tapi kan harus nyari tempat yang bener-bener aman. Tapi masih bisa ngintip ada orang gak ya? Di selah-selah itu ya kayaknya. Private beach gitu gak sih? Pantai-pantai private gitu. Cuma kalian berdua, Ci. Lokal itu kayaknya harus. Honeymoon kali. Kayaknya itu harus nyewa dulu deh. Nyewa pulau ya. Nyewa pulau ya, Wak. Keren. Kalau di pantai tuh nyarinya harus di. Apa sih? Batu. Selah-selah batu ya. Yang tinggi. Di tengah laut lebih seru kan? Buaya. Buaya-nya ke buaya. Kenapa buaya? Enggak lah. Enggak ada buaya lah. Paling ikan. Ikan paus. Ikan hiu ya kan? Kalau harus lu kan sampai pantai selatan ya. Satu-satunya lagi. Ya Allah berjalan. Bukan bercanda ya. Maksudnya bincang-bincangnya jadi. Enggak netnya mau ngebahasak seks ya. Biar gimana mau jadi kayak banyak lucunya ya. Tapi emang lucu sih sebenarnya. Di seks itu lebih lucu. Lebih menang. Tapi emang bener lu bikin kita ketawa sendiri. Eh, iya-iya. Eh kemarin ini ya bikin ketawa. Sampai ya kita kemarin mampir ketawaan ibu ibu. Untung gak sampai ketawaan. Itu bikin kita ketawa sendiri loh. Lucu sebenarnya mau lucu. Nah kalau di mobil sendiri selain di basement, di lobby, di parkir mall. Parkir mall ya terus gimana lagi? Mantri parkir. Di mobil itu bisa dimana aja pikir jalan aja jadi. Itu pernah lama di pinggir jalan? Pernah. Jam 11 malam. Gara-gara apa? Gara-gara kita habis makan. Gak tau pokoknya karena udah terbiasa jadi kayak yang gitu sepi gitu kan. Padahal itu yang lewat itu salpopepe lewat. Eh bukan apa sih yang security jalanan itu lewat. Pemadam kebakaran lewat. Ambulan pun lewat. Nah itu pada standby disitu jagain lo main? Enggak. Lewat maksudnya. Enggak ada rasa grogi ntar dicurigain gitu enggak. Main aja. Enggak berarti lo bisa ngatur temponya dong biar si mobil itu gak goyang-goyang banget. Iya. Harus. Itu di depan. Kalau di depan itu lebih goyangnya lebih minimal. Kalau di tengah beda. Goyangnya lebih. Gitu rasa goyang. Siapa di sini teman-teman virtual sebelum Bobo yang suka main di mobil? Hayo. Atau gak yang suka main di public area? Banyak itu. Iya gak tau. Nanti biar mereka yang komen ya di video ini ya. Oke so ke depannya jadi. Tetap akan bersensasi di public area. Mau nyoba yang lebih ekstrim kalau ada. Mau coba yang lebih ekstrim kalau ada. Itu stadion. Di stadion ya. Pemasukan lah itu. Pemasukan. Pemasukan apa? Tadi stadion gitu ya. Pemasukan apa? Pemasukan itu buat. Oh masukkan. Masukan untuk sensasi di stadion ya oke. Berarti Doi mau main di stadion. Jadi saat yang lainnya tepuk tangan. Kita tepuk tangan juga tapi tepuk tangan lain. Ayo aja tepuk tangan gitu. Goblak. Aduh udah ya. Lagi gak karu-karuan. Abang ruangannya nih ya ampun. Oke teman-teman sebelum mau buat virtual. Terima kasih loh sudah menonton. Keseruan teman sebelum bubuk kita ini ya. Yang suka bermain bersensasi di public area. So jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Bincang Ranjang. Ayo support Bincang Ranjang terus sampai dapet silver play. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.